Hah, gitu kan aku kaget gitu. Maksudnya aku selama, selama mengenal sosok Mia, apa ya, gak pernah ada di benak aku gitu bahwa hal ini bisa terjadi. Iya, beserta Mas Ardi dan keluarga bisa segera, apa ya, mendapatkan jalan yang terbaik buat semuanya. Nah, depo was your behind depo kan? So, ini seder makan sambil aku harus go live. Ini ada pinteng yang aku rayu dengan nasi goreng. Hai, guys. Sambil makan ya, guys. Nasi gorengnya enak gak? Enak banget. Asin ya? Enggak, sama sekali enggak. Kalau kamu gak berasa, aku mau teleponin ambulan sih, soalnya kamu udah mesti rasa biar dijemput. Masa aku bilangnya emang. Biar kalian telepon ambulan karena mesti rasa. So, hari ini kita akan ngomongin apa? Hmm, ya sebenarnya yang lagi rame itu. Mam, did you see the first clue? The first what? The first clue. Belum. Oke. Did you see? Oke, aku kasih tau. Kasih tau. Gimana? Gimana sih caranya menanggapi, jadi tuh dari tadi tuh aku banyak dikeponin sama wartawan, di whatsappin, ditanyain gimana, Jessica pendapatnya, terus doanya, harapannya gitu kan. Harapannya, doanya, buat Nia kan. Sama aku tadi. Terus aku juga bingung kan, aku saat ini ada di Bali. Terus udah gitu, kabar yang aku denger itu, kabar yang aku denger itu. Kabar yang aku denger itu jam, sekitar jam berapa ya? Jam 8 pagi itu aku dapet teks dari temen aku nanyain berita terkait, atas inisial terkait bahwa bener apa enggak. Nah, itu tuh jam apaan pagi, itu aku kayak baru-baru bangun, lagi mau makan, lagi mau bikin breakfast. Terus aku kaget. Hah? Gitu kan aku kaget gitu. Maksudnya aku selama, selama mengenal sosok Nia, apa ya, gak pernah ada di benak aku gitu bahwa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi aku tuh, aku tuh cuma kasih emotiko nangis gitu. Karena aku gak kayak, hah gitu, kayak kaget gitu, kayak shock gitu. Terus udah gitu, dari satu orang itu, tiba-tiba langsung kayak, dateng juga teks yang lain-lain gitu, nanyain gitu. Beritanya macem-macem, dari CKTM News lah, dari mana lah, terus mulai masuk dari detik segala macem. Terus sampai akhirnya aku tuh, aku dihubungin sama ada produser, terus udah gitu, yaudah dari situlah aku mulai, aduh oh my God. Terus aku, tapi aku udah dari apa, di awal aku udah... Karena awalnya kamu tuh gak tahu kalau apakah ini benar mereka atau tidak, karena kan cuma isu doang. Iya, gak tahu. Tapi karena lama-lama, waktu juga berjalan, ya namanya juga berita, apalagi berita itu kan disebarnya kan sangat cepat. Nah, habis itu kan berita itu diketahui, namanya siapa dan segalanya. Nah, disitu Jessica sedih, disitu Vincent juga bilang, udah, mending gak usah post apa-apa. Cuma, yaudah, doa aja. Ya, mereka tuh, ya, for the best lah, biar ada jalan keluarnya yang terbaik, dan juga support buat keluarganya, and all that. Karena selebihnya juga gak bisa, bukan gimana, tapi kan karena ini ibaratnya apa ya, it's, 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 kan kasus. Nah, daripada kita orang yang atau apa-apa yang terjadi itu gimana, ya mending gak usah ikut campur dulu, biar yang harus ikut campur, yaudah. Kalau yang enggak, yaudah enggak, kita cuma gak ada jarak jauh. Aku juga bilang sama Jessica, kita, yaudah, send prayers aja, doa ke keluarganya, dan teman-temannya, gitu loh ya. Oke, satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Bayang aku tuh gitu, gak rapi, soalnya dia terbang sekarang, karena dia abis dipakein bandung. Oke. Tapi karyanya apa? Hah? Ya, terus aku juga, aku tuh pas denger berita itu kan aku langsung tekskan, langsung tekskan. Nia, terus teks tere, aku langsung nanya, apa kabar? Ini beritanya bener apa enggak? Tapi enggak ada balesan, gitu, tuh aku, malah centangnya cuma satu lagi. Jadi tuh aku kayak, yaudah, gitu, kayak, dapet kabar dari yang lain-lain, 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 gitu. The deep down in my heart, semoga urusannya cepat selesai. Dan semoga Nia juga kuat. Pastilah Nia is a strong woman. emskan. Tidak.